Intro Di depan Mas Arief aja, latihan tempo Mas. Jadi sekarang kita latihan untuk membaca, tadi kan volume, keras dan pelan. Sekarang tempo, jadi cepat atau lambat. Contohnya, misalnya kita baca secara lambat. Tempo adalah cepat atau lambat. Sekarang temponya lambat dulu Mas, silahkan dicoba. Dirasakan ya? Dari atas. Ya, dari atas, dari ini. Tempo adalah cepat lambatnya seseorang mengucapkan kata. Oke. Tempo adalah cepat lambatnya seseorang mengucapkan kata. Tempo digunakan secara bervariasi dalam membacakan suatu kalimat agar kita dapat menunjukkan sesuatu yang perlu ditekankan. Oke. Rasanya gimana Mas? Yang Mas rasakan ketika membaca tadi gimana? Kok kayak lambat ya? Lambat. Sekarang dibuat cepat. Energic. Powerful. Silahkan. Tempo adalah cepat lambatnya seseorang mengucapkan kata. Tempo digunakan secara bervariasi dalam membacakan suatu kalimat agar kita dapat menunjukkan sesuatu yang perlu ditekankan. Oke. Coba lagi ya Mas? Nah, kalau tadi kan masih ingat yang saya sampaikan tadi ketika kita berbicara di radio adalah talk to one person. Seperti kita berbicara dengan satu orang. Coba Mas, sekarang gaya Mas siapa tadi? Mas Arief ya? Gaya Mas Arief deh. Pura-pura lagi jadi pemateri di radio. Terus bicara seperti apa? Tapi yang dibicara ini nih, Tempo ini. Coba gunakan improvisasi, gunakan apapun. Kita coba latihan. Yuk, silahkan Mas. Tempo adalah cepat lambatnya seseorang mengucapkan kata. Tempo digunakan secara bervariasi dalam membacakan suatu kalimat agar kita dapat menunjukkan sesuatu yang perlu ditekankan. Oke, baik. Mas Arief, hari-hari sebagai apa ini? Sebagai freelancing, Mbak. Salah satu cepat yang bergerak di ini sih, Management Consulting dan IT, dan juga masih aktif di organisasi kampung sih. Oh gitu. Berarti ada suatu ketika bisa diundang nih, di sebuah radio untuk di Narasumber ya? Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief. Mbak Arief, masih ada ini yang mau mencoba? Apa masih bisa? Masih bisa. Oke, ayo sekarang silahkan Mbak Noviandri Ibrahim. Silahkan. Oh iya. Bismillah. Saya coba ya Bu. Ya, silahkan Mbak Novi. Tempo adalah cepat lambatnya seseorang mengucapkan kata. 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 Oke Mbak Nofri Mbak Nofri ada dari mana nih di kota mana Jakarta Jakarta hari-hari Profesi Promotor Steven Berarti sering berhadapan dengan banyak orang ya Steven berarti sering banget diundang Di radio dong nih ya Belum pernah Suatu hari nanti akan diundang di radio Karena sekarang media radio itu kan juga Sering mengundang banyak narasumber ya Nah Mbak boleh gak Pura-pura Mbak ngobrol sama seseorang Materinya ini Pura-pura ngobrol Sebentar saya coba ini Oke bukan ini aja Nah ini Ngomongin soal tempo Silahkan dengan gaya improvisasi Terkesan tidak membaca ya Kan beda tuh kalau kita ngobrol sama orang dengan baca ya Silahkan Seperti apa Mbak Nofri boleh dicoba Aduh gak ada persiapan nih Ya kita belajar Gak apa-apa Ibu-ibu Bapak-bapak Dalam melatih Kita berbicara Kita perlu melatih tempo Tempo ini adalah cepat Lambatnya seorang ucapkan kata Dimana untuk menekankan Kata atau kalimat yang perlu ditekankan Untuk supaya lebih jelas Itu aja Oke Terima kasih Mbak Nofri Mbak Nofri ini suaranya keras loh ya Suaranya agak-agak lumayan keren nih Bisa dilatih terus dengan alam vokalnya ya Mbak Baik terima kasih Steven tuh banyak banget ilmunya Kontennya banyak banget kalau mau buat siaran Kalau teman-teman bingung Aku gak pernah diundang di radio Nih gimana dong ya Gak pernah diundang di radio Kapan bisa ngomong Jangan khawatir Sekarang kita punya teknologi namanya podcast Kita bisa buat podcast Dengan konten yang kita mau sendiri Itu udah Sama saja ketika kita berbicara Di sebuah mikrofon Kemudian didengarkan banyak orang Iya Saya yakin teman-teman yang ikut Hari ini Ada yang juga sudah mencoba membuat konten Dan mencoba menyuarakan Menyampaikan melalui podcast Nah Bisa dicoba Bagaimana kita berbicara Ada yang podcastnya duet gitu ya Ada yang cuma Seorang aja Boleh teman-teman nanti Kita sama-sama belajar Saya juga senang Ada teman saya yang Dia merasa kelebihannya pada dunia Entertain dengan humoris Lalu dia membuat podcastnya Buat orang ketawa Bagi dia Keberhasilan ketika membuat podcast yang humoris Membuat Itu kuncinya adalah Kalau orang lain dengerin bisa ketawa Tapi kalau ada orang sampai dengerin Dia ngomong gak ketawa Berarti dia belum oke Gitu katanya ya Nah silahkan Kita kapan-kapan Bisa berbagi nih Sudah punya podcast atau belum gitu ya Baik teman-teman Ada lagi Mbak Erin Terima kasih Mbak Erina Sama-sama Mbak Erin Ini ada yang Beberapa pertanyaan sih banyak Ini di kakak Boleh Boleh Beberapa pertanyaan kelihatannya Sudah ada yang terjawab juga Seiring materinya Mbak Erina sampaikan Ya Ini ada yang Kayaknya segera bisa ditangkapin ya Mbak Boleh Minta improve katanya Bagaimana kalau kita improve ke lawan bicara Gitu Apakah mungkin Improve ke lawan bicara Oke Baik Terima kasih pertanyaannya Jadi ketika kita berbicara dalam media radio Yang konteksnya adalah Kekuatannya ada pada audio Kita butuh improvisasi Dan ketika kita berimprovisasi Kita butuh diksi Kita butuh memilih kata Karena itu penting banget Itulah kenapa Ketika masa corona ini Masa pandemi kita WFH Adalah kesempatan kita untuk membaca buku Untuk mengulik buku Dan ada satu tips buat teman-teman semuanya Ketika kita membaca buku Setiap ada kata Atau kalimat yang Baik Yang mungkin menurut teman-teman itu adalah kalimat yang baru Silahkan ditulis Dalam buku kecil Saya selalu punya buku kecil Yang isinya adalah kata-kata Atau mungkin kalimat Yang pernah saya baca dalam sebuah buku Kenapa? Karena dengan menulis Kita akan mempunyai kosa kata jadi lebih banyak Atau ketika saya mendengarkan orang bicara Lalu saya catat Saya ingat-ingat Kemudian saya catat Itu adalah cara saya Untuk bisa mengimprovisasikan Nah Kalau kita improve Dengan lawan bicara Lawan bicara ini ada dua persepsi ya Bisa jadi dia adalah orang yang mewawancarai kita Penyiar radio Ya Penyiar radio Dia sudah mewawancarai kita Kemudian saya sebagai seorang pemateri Saya agak sedikit gak ngerti Agak sedikit gak tahu jawabannya Kita mainkan improvisasi Jangan terus serta-merta Kita katakan Waduh Pertanyaannya kok anggel Wah aku gak isok menjawab kuih Nanti Apa namanya Audiens yang mendengarkan Itu jadi Ih gimana sih narasumbernya ini Kok gak bisa jawab Maka kita butuh improve Improvenya gimana Wah Pertanyaannya bagus banget ini Mbak Erwin Jadi memang betul Apa yang ditanyakan gitu ya Kita memang butuh yang namanya Sesuatu Survei Dan survei itu sedang dalam proses Mungkin suatu kali nanti Bisa saya jelaskan ya Saya bolehlah diajak lagi Untuk siaran di sini Itu namanya improve Itu improve bermain diksi kata Yang kedua Improve ekspresi kata Artinya apa Kalau kita menyampaikan puisi Kayak tadi ya Kemungkinan pada saat hari ibu Lalu para wanita Atau tokoh-tokoh wanita Diundang ke sebuah radio Untuk menjadi pemateri Kemudian diminta untuk menyampaikan Sebuah rangkaian kata Atau puisi Kita mainkan ekspresi di situ Improve Improvenya gimana Dengan intonasi Dengan tekanan Dengan jeda Dan power Hati-hati Mikrofon yang di radio itu Sangat sensitif Tidak semua orang sama Ada yang Ketika dia dengan Suaranya powerful Dengan mikrofon Dia harus agak menjauh Supaya memberikan suara yang baik Tapi ada juga Yang suaranya Kecil Sehingga dia harus mendekat Dan kalau di radio Hati-hati Mikrofon itu kan jenisnya macem-macem ya Ada yang dia ketika Harus di depan mulut Tapi ada juga mikrofon yang seperti ini Di sini sudah sangat sensitif Dia bisa Apa namanya Suaranya itu dari mana-mana bisa Nah ini biasanya Suara kita Itu terdengar Apa Jadi hati-hati Makanya Jadi kalau teman-teman Bagaimana cara berimprovisasi Dengan lawan bicara Kita bisa dengan Ekspresi kata Kita bisa dengan Vokal Teknik vokal Kemudian kita bisa memilih Diksi tadi Diksi kata Kemudian dengan bahasa tubuh Sayangnya Kalau dengan bahasa tubuh Yang tahu hanya Di studio Beda dengan di televisi Kalau di televisi Kita bisa bermain dengan bahasa tubuh Karena dilihat oleh audiens Tapi kalau di radio Audiens gak mau tahu Wajah kita begini Kita Iyis gemas Tapi yang muncul dari Suara Makanya Improvisasinya Kita banyak bermain Dan menambah aja Mungkin itu Barani Ada lagi Oke Ini saya ada kendala Di laptop ini Maaf ya teman-teman Jadi terpaksa pakai Handphone Baik Ini ada beberapa Pertanyaan lagi Mbak Irina Yang sempat saya catat Ini kebetulan Karena ada kendala Di laptop Yang pertama itu Oke kecepatan per menit Tadi sudah terjawab ya Berapa menit Kemudian Agar kata-kata Dan volume menarik Apa yang harus kita lakukan Saya rasa Saya rasa juga sudah terjawab Mbak Irina ya Dari materi Mbak Irina Tadi Lalu Mbak Irin Apa sih yang Mbak Irin Makan Lalu Kok bisa suaranya Bagus gitu Boleh dong Mbak Rahasianya apa Sama kok Makanan nasi Oke Baik Kita hanya butuh latihan Kau teman-teman Latihan Olah nafas Dan juga olah vokal Saya selalu rajin Membaca keras-keras Sampai kadang-kadang Anak saya dan ibu saya Selalu bilang Gak bisa dikecilin Itu suaranya Kadang-kadang Orang-orang di sekitar saya itu Kalau saya sudah baca Atau pegang buku gitu Mereka lebih baik mendengarkan Kenapa Udah Mama aja dia yang baca Soalnya kalau Mama baca Aku bisa nempel Bahkan anak saya nomor dua Itu kalau belajar Kalau belajar itu Harus saya yang Membacakan Dia mendengarkan Jadi Tidak orang beda-beda ya Jadi itu mungkin Jadi saya berlatih terus Sekarang juga saya harus belajar Tentang olah nafas Dan juga olah vokal Oke Ini masih ada beberapa Ada lagi ya Mbak? Masih ada Cuman mungkin bisa diterusin dulu Materinya Mbak Erin Nanti kita lihat waktu Karena ini sudah Pukul 11.47 ya Hanya tinggal mungkin Waktunya khawatir Nanti gak selesai materi Setelah ini nanti bisa kita jawab Oke Lanjut aja Mbak Baik Silahkan Ya terima kasih Mbak Rani Jadi ini adalah Kebiasaan-kebiasaan buruk ya Teman-teman Kebiasaan-kebiasaan buruk Yang sering kita lakukan Sebagai seorang Pemateri Ketika kita bicara di radio Jadi di radio itu Bagaimana kita bisa Konstan dengan Kayak tadi ya Kita Saya ngomong Bahasa tulisan dengan Bahasa tulisan dengan Bahasa tutur berbeda Oke Sekarang kita akan Praktek ya Bagaimana kita Caranya Ada naskah nih Terus Kita disuruh ngomong Di radio Misalnya teman-teman Nanti jadi pemateri Kan kalau pemateri itu Sudah ada naskahnya Ada ilmunya Yang diketik Ada apa Apa yang mau disampaikan Apalagi kalau misalnya Terkait dengan Perda Kemudian terkait dengan SOP Itu kan udah Steklis banget ya Bagaimana caranya Kita menyampaikan di radio Supaya tidak terkesan Membaca Nah ini penting banget Kita latihan ya Siapa yang mau mencoba Nanti boleh Di Anu Mbak Rani Kita coba disini Oke Boleh teman-teman Silahkan Untuk raise hand Iya ada Mbak Ami Silahkan Mbak Ami Untuk mencoba Oke Mencoba Ini dia Kalimatnya Tampak di layar aja Teman-teman Ada di layar ya Sudah ada di screen Di screen Itu ada kata Mengulangi Atau menggunakan Kata yang sama Hal ini tentunya Harus dihindari Karena apabila terjadi Akan menimbulkan kesan Bahwa kita bingung Dan pesan yang kita Sampaikan tidak jelas Terlebih lagi Jika kita mengulangi Kata yang sama Lebih dari dua Dalam satu kalimat Katanya ini Siapa tadi yang maunya Mbak Mbak Ami Mbak Ami Mbak Ami Kalimatnya ini Silahkan Mbak Ami baca dulu Mbak Ami pahami Ya Kemudian Mbak Ami sampaikan Dalam bahasa Ngobrol Pura-pura lagi di radio Gitu ya Ini improvisasi ya Ya Kita akan memadukan Antara improvisasi Antara Biar pikiran improvisasi Tapi kita mainkan Olah vokalnya Kemudian powernya Ekspresinya juga Dan smiling voice Hati-hati smiling voice ya Tetap harus terdengar Silahkan Oke Bentar-bentar Tidak apa-apa Pelan-pelan Dibaca dulu Oke jadi teman-teman Ada beberapa kebiasaan buruk Yang dapat merusak vokal Itu salah satunya adalah Mengulangi atau menggunakan Kata yang sama nih Nah hal ini tentunya Harus dihindari Karena apabila terjadi Akan menimbulkan kesan Bahwa kita bingung Dan pesan yang kita sampaikan pun Tidak akan jelas nih Terlebih lagi Jika kita mengulangi Kata yang sama Melebihi dua buah Kata dalam satu kalimat Keren Oke baik Teman-teman Boleh kasih komentar dong Masih terkesan membaca enggak? Ya Masih terkesan membaca enggak? Oke silahkan Diam mute teman-teman Kalau mau jawab Pertanyaannya Masih terkesan membaca enggak Tadi Mbak Ami? Iya masih terkesan Ya Gak apa-apa Masih terkesan membaca ya Kenapa Mbak Ami? Enggak Mbak Ami udah keren Mbak Oh iya Keren banget Keren banget Kita hanya perlu berlatih kok Karena memang kalau Jadi pemateri Makasih ya Mbak Ami ya Makasih Mbak Ami Iya sama-sama Terima kasih Suaranya juga lembut Halus gitu ya Ini tambahin powernya lagi Nanti kalau ketika berbicara di radio Atau pada saat offline Ya Tambahin lagi powernya Jadi Teman-teman Ini adalah Teknik kalau kita jadi Narasumber aja Karena kalau di radio itu kan Kita bisa Lihat catatan ya Nah ini sekarang kita masuk Bagaimana kita bisa melihat Olah vokal Olah vokal itu ternyata kita butuh Tadi ya Sudah latihan nih teman-teman Ada yang perlu dibesarkan Ada yang perlu ada jeda Ada yang intonasi dengan irama Temponya cepat atau lambat Jeda itu juga penting loh Tapi jangan sampai salah jeda Karena kalau kita salah jeda Nanti maknanya jadi berbeda Banyak kan Kata-kata dari radio Dari penyiar Atau pemateri Yang informasinya Agak mingslok Didengar oleh pendengarnya Karena salah tangkap tadi Ya Kemudian Ini tadi Intonasi perlu Ada yang diayun Tempo diperlambat Begitu ya Nah Saya percaya teman-teman Pasti oke Dan bisa Berlatih setiap hari Ini adalah beberapa tips Teman-teman Untuk teman-teman yang Akan Mencoba membuat podcast Akan menjadi public speaker Akan mencoba Menjadi seorang Pendakwah Atau mungkin menjadi seorang Dosen Atau guru Semuanya adalah seorang Public speaker Yang ketika berbicara Dia harus menggunakan Teknik announcing Announcing skillnya Harus ada Jadi Ada ini latihan Humming exercise Untuk meningkatkan Power suara Dengan tadi Do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do Re, mi, fa, so, fa, mi, re, do Ta, ti, tu, te, to, te, tu, ti, ta, ti, tu Dan seterusnya Bisa dilatih disitu ya Kemudian juga Ini Teman-teman bisa latihan dengan Iowa Dengan nada Dengan relax Ini juga bisa menjadi tips Buat berlatih Kemudian latihan tertawa Kalau seorang pemain peran Ketika dia mendapatkan peran tertawa Kan gak mungkin tertawanya Hahaha Tapi kan harus Benar-benar tertawa Sama Sebagai seorang pemateri pun demikian Kalau teman-teman Mendapatkan Materi yang Tujuan yang menghibur Ya ketawanya harus natural Gitu ya Ini bisa dilatih juga Kemudian melatih Otot rongga suara Ini juga bisa menjadi satu sarana Teman-teman berlatih Dari tempo lambat ke cepat Ini pakai Olah nafas juga Jadi Contohnya misalnya Dari tempo Dari lambat ke naik cepat ya Ni Ne No Ho 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 Ni Ne No Ya Lahasnya habis Seperti itu ya Bisa dilatih Teman-teman sama-sama Kemudian Opalagi ya Melatih askulasi Sehari sudah Kelapa digaruk Kelapa diparut Nah Ini juga sama Ingat gak dulu kita Kalau zaman Icebreaking gitu ya Ada permainan Kuku kaki kakak Kakek Kuku kaku kaku Kenapa aku paku Aku terpaku Terkiki kiki kakak Kuku agak Kuku terkake kakek Ada yang mencoba gak Yuk Ini perlu ada jeda Ini Coba Ini Mas Muhammad Amon ini, mau nyobain Mas Muhammad Amon. Silahkan Mas. Yuk. Silahkan Mas. Ayo, Mas Muhammad Amon. Silahkan. Silahkan di unmute sendiri Mas. Sebenarnya yang tadi itu Mbak, yang sebelumnya, Cuma baru muncul mungkin. Oh, yang mana yang mau dicoba? Ini nggak apa-apa, dicoba dulu. Yuk, latih ya. Kuku-kuku, kaki-kaki, kakak-kakak, kakiku, kaku-kaku, kena paku-paku. Aku terpaku, terkiki-kiki, kakak-kakaku, terkake-kekeh, terkekeh. Aku terkiki-kiki bersama kakek-kakek, kakakku. Saat lihat kakakku, si wajah kaku mengeritik dan merangkak, hingga kukukunya tersangkut paku-paku di sekitar palu. Oke, sekarang baca satu kali lagi. Baca satu kali lagi, tapi pakai jedas, biar maknanya jelas, biar orang yang dengerin itu ada maknanya, tidak hanya sekedar kakak-kakak, 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 kakakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakakak, gitu. Oke, bersiap. Silahkan. Kuku-kuku kaki-kaki kakak kakak kakeku kaku-kaku kena paku-paku Aku terpaku terkiki-kiki kakak kakakku terkekeh-kekeh Aku terkiki-kiki bersama kakek kakakku Saat liat kakakku si wajah kaku mengeringik dan meranggak Hingga kuku-kukunya tersangkut paku-paku di sekitar palu Oke, wow keren, makasih ya mas Ngomong-ngomong mas sering ngomong di depan audiens ya Iya kadang Jadi di radio, apakah penyiar juga? Iya penyiar Oh penyiar, oke Di mana mas? Radio Jakarta atau di daerah mana? Di Gorontalo Gorontalo, luar biasa ya Allah, senang banget Udah lama mas siaran di Gorontalo? Belum setahun juga sih mbak Oh keren ya, semangat ya mas ya Pokoknya di radio itu menyenangkan dan terus berlatih Yakinkan apa yang kita pake teater of mind Fokus pada keunikan diri sendiri ya Oke, selamat ya mbak Wow, dari Gorontalo Terima kasih Baik Terima kasih mas Muhammad ya Oke, ada lagi yang mau mencoba? Iya mau coba mbak Siap, silahkan yuk Silahkan teman-teman Ada yang mau coba lagi Silahkan Oke mbak Rani Iya Oke Silahkan Kuku-kuku kaki-kaki Kakak-kakak kakekku Kakuk-kaku kena paku-paku Aku terpaku Terkicik-kikik Kakak-kakakku terkekeh-kekeh Aku terpikik-kikik bersama kakek-kakakku Saat lihat kakak-kakakku Si wajah kaku Meringi dan merangkak Hingga kuku-kukunya Tersangkut paku-paku di sekitar palu Mbak Diyah dari mana nih Mbak Diyah? Saya dari Ungaran mbak Dari Ungaran Luar biasa Mbak Diyah Mbak Diyah juga sering bicara di depan audiens? Enggak Enggak ya Di radio? Enggak Oke Satu hari nanti akan diundang loh mbak Oke terima kasih Mbak Diyah Iya baik teman-teman ya Oke lanjut lagi ya Terima kasih sudah mencoba Jadi kita masih ada latihan lagi Kalau ini lebih cenderung Saya yakin teman-teman bisa Karena ini lebih latihan Diftong gitu ya Nah tadi kan ada tiga Masih ingat gak teman-teman? Kita bicara tentang Ketika kita siaran di radio Atau menjadi pemateri Kita butuh tiga hal kan Percaya diri Kemudian yang kedua adalah Sistematis Yang ketiga adalah Berpengaruh Ketika kita bicara percaya diri Kita butuh apa aja tadi? Masih ingat gak? Ayo 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 Belum dapet Belum dapet slide-nya ya Ketika kita bicara Percaya diri Kita butuh fokus Pada kelebihan diri Kemudian kita harus juga Apa-apanya Apa? Ada yang mencoba? Smiling voice Smiling voice Terus yang ketiga Yang ketiga Talk to one person Talk to one person Semudian kita selain Itu percaya diri Lalu kita juga harus Sistematis Sistematis kita butuh apa aja tuh Kalau kita jadi pemateri Atau bicara di radio Apa yuk? Siapa yang mau jawab? Sujuan berbicara Harus punya tujuan berbicara Bicara terus? Terus materi Terlihat audiennya Segmentnya Segmentnya Topiknya ya Pesannya apa Gitu kan Sistematis kita juga harus Menyiapkan Untuk opening apa Kontennya apa Closingnya apa Gitu nah Sekarang kita masuk kepada Berpengaruh Berpengaruh kita butuh yang namanya Teknik announcing Atau announcing skill Kemudian Kita butuh konten Dan Personality Penting banget teman-teman Ketika kita bicara soal Konten Konten ini adalah Materi Misi Yang akan kita Sampaikan Kalau seorang pemateri Berarti materi Apa yang mau dia sampaikan Selama Ingat kalau kita bicara di radio Berarti ada waktu jeda-jeda Nah bagaimana setiap jeda-jeda tadi Mudah diterima oleh Pendengar Jadi pesan yang disampaikan itu jelas Gitu ya Kemudian Kita juga ada yang namanya Air personality Air personality Air personality itu dimiliki oleh Insan-insan radio Apakah dia penyiar radio Atau mungkin saat ini teman-teman Berprofesi sebagai pemateri Itu butuh air personality Air personality itu adalah Daya tarik Daya tariknya bukan secara fisikal Beda dengan TV Beda dengan TV Tetapi adalah Daya tarik disini adalah Bagaimana Kita punya keunikan Suara kita Ada yang suaranya gede Gitu ya Atau kayak teman-teman Mungkin pernah mendengarkan Niktagina Niktagina itu Cempereng Suaranya cempereng Tapi dia Laris manis Sebagai seorang penyiar Suaranya Sebenarnya aslinya Bagus Lebih tinggi dari suara Cemperengnya itu Cuma karena dia dapat peran Cempereng Jadi suaranya dicemprengin Gitu kan Terus Ada lagi Suaranya gede Ngebas Itu daya tarik Tiap-tiap orang Punya keunikan Sehingga kita harus Yakin itu adalah Daya tarik kita Ada yang humble Ramah Muncul di suaranya Tapi ada juga loh Teman-teman Hobinya ketawa Jadi kalau dia siaran Atau jadi pemateri Di radio Gitu ya Dia tuh ketawa mulu Lucu gak lucu Ketawa Hati-hati Akan menjadi Apa ya Pendengar itu jadi bingung Apalagi kalau kita bicara Soal yang serius Kesannya kayak meremehkan Jadi Hati-hati Kalau yang punya kebiasaan ketawa Ketawalah pada tempatnya Ada loh ya Yang ketawa tidak pada tempatnya Kemudian Ekspresi on air Kalau di TV Ekspresi kita bisa muncul Kayak di zoom ini Ekspresi teman-teman terlihat Ada yang serius Ada yang santai Ada yang Ekspresinya nampak Tetapi kalau di radio Yang muncul adalah Ekspresi melalui Vokal Melalui warna suara Dan kata Itu penting banget Sehingga kenapa Kalau kita Kalau siaran malam itu Dengan siaran pagi Beda penyiarnya Siaran malam Gak mungkin dia Hei semuanya Ayo Yang lagi tidur Bangun-bangun dulu Bangun-bangun Dengan suara saya Orang bisa marah-marah Ini radio apa sih Orang mau tidur Atau sebaiknya Kalau malam itu Ada yang curhat-curhat Kalau ada program curhat Atau program tanya-jawab Itu juga Kita juga harus penuh Dengan rasa Jangan pernah kita Jangan pernah kita merendahkan Atau menganggap remeh Apapun pendengar yang bergabung Jadi kita butuh ekspresi Lalu refleksi dari pengalaman Ini penting banget Buat air personality Karena intinya Ketika kita bicara air personality Itu adalah attitude Attitude kita di udara Ada orang yang memang Bawaannya angkuh Sombong Ketika dia berbicara di radio Itu kalau orang yang sering Dan mengetahui Itu terlihat banget Ini orang pasti sombong banget nih Kelihatan Dari smiling voice-nya Dari cara dia menyapa Nah, supaya itu Tidak ketahuan Gitu kan Kita juga harus Bisa berlatih terus Dengan smiling voice Caranya bicara smiling voice